Dengan Moonlight Immersion itu bakal langsung nambahin darah sang Roger Tepat sekali tentunya ini juga Nah tuh dia tuh temen mabar kita nih Nah bener banget nih Lita kawan-kawan langsung download aja Disitu udah ada logonya Handphone kalian Android download di Google Play Buat kalian nih yang mungkin Terguna IOS IOS bisa download di App Store ya Langsung aja karena kalian bisa dapetin temen mabar dan juga temen curhat Tapi kali ini kita lihat juga dimana Fallenir Maju ke area Satu buah Monster Jungle Masih bisa menahan damage yang diberikan Kali ini kita bisa lihat juga dimana Turtle akan muncul dalam waktu 30 detik lagi Roger masih sibuk untuk melalang Buana Begitu pun juga dalam Lancelot dari Saint Spartan Viteri Kolius Karena memang di area Gold Link masih terjadi Wancetation walaupun Clarissa dan juga Vivian Sudah mulai muncul nih Domain of the Moon goddess juga langsung diopen begitu saja Untuk memberikan slow effect Tapi dari Fallen Belum terlalu bisa memberikan pressure yang begitu besar Ke arah Maca karena Ditemenin sama Clarissa nih Iya sebenar banget Masih belum bisa mendominasi tentunya Menyati ini juga masih menit yang pertama Menuju menit yang kedua Masih belum ada first blow aja tercipta Walaupun kali ini Udah mulai coba untuk menggaruk aja karya Bulat Namun Bulat masih belum mau maju Dan memberikan overcome Lebih milih untuk mundur Meanwhile kali ini pengen beri Kolius Ya itu unggurusnya mulai dikeluarkan Vivian Udah mulai sekarat banget gitu Kalau sampai dikejar Untuknya pancernya tadi gak ada Dan dari Saint Spartan Mereka langsung fokus ke arah Turtle nya Sedangkan dari Vival yang mencoba untuk melakukan zoning out Valanir juga di depan sana dengan Downrun Wolf King Amal vanir juga mulai dikeluarkan menuju ke arah Bulat Tapi kelari sama menggunakan Warriors of Bulwark Play Dia mau gak mau langsung menggunakan Darkening Untuk mundur ke arah belakang Karena berbahaya banget Tapi kadang mulai dibalikin Vival mulai mencoba untuk melakukan kontes Karena Tartalian tapi masih bisa dicuri Oleh teman-teman dari Saint Spartan Ini bener-bener retribution yang amat sangat baik Dari seorang Pinberry Wow padahal mereka tadi agak sedikit gambling ya Mau mundur atau enggak Tapi ternyata retributionnya bener-bener on point sekali Dari Penberry Membuat Vival dari Bellatron era Harus kehilangan Turtle nya Kali ini mereka coba untuk reset mundur kembali Mengarah ke area purple dan juga orange buff nya Dari kedua belah jungler Bellatron era dan juga Saint Spartan Viteri Bahkan kita bisa juga lihat kali ini Dimana teman-teman dari kedua belah tim Masih coba untuk mengulur waktu kembali Untuk bisa menambah XP mereka Falling Starmon Diklalkan begitu saja oleh bulat Di area bottom lane Untuk makan clear terhadap wave minion yang ada Dan coba untuk recall mundur ke Lius Tapi kalau memang dari draft nya ya Pia Sebenarnya kalau dari Bellatron era Mereka kan di late game dia mengenalkan Lunox Dan juga Beatrix ya Dan early game nya dia coba bermain snowballing nih Dari seorang Roger yang digunakan oleh Vival Kalau kita lihat dari Saint Spartan Viteri Kita lihat masih ada Esmeraldanya bulat juga Masih ada fun juga dengan kaburannya So I think dari draft sebenarnya agak imbang gak sih ini Ini balancing 50-50 ya Iya Walaupun yang kita bisa lihat juga dari Saint Spartan Viteri Untuk ambil advantage nya bener-bener dipegang sama Panberry banget Seperti yang Cipi bilang Ini bener-bener bisa dipegang sama Panberry Mengingat dia adalah tipikal killer di early juga Untuk tipe assassins Yang bisa mengobrak-abrak lane up nya Ini agak sedikit sulit Luching hero has been sling Yes Tiga uliskan keadaannya kolius Satu untuk satu di menit 4 Gila-gila-gila Satu ditukar satu Bottom lane dan juga top lane Tapi ultimate dari Nibiru Juga mulai dilepaskan begitu saja Maca bahkan yang mencoba Untuk mencolek-colek gold shield tarot di area top lane Mungkin di bawah harus menjaga jaraknya kembali Tapi 4 orang set up Tunggu menonblast untuk menonblast Paskan Masih ada yang yang ngomotor Sehingga Vivian sendirian Dihabisi oleh 4 hero Saint Spartan V3 Ini rotasi yang bener-bener bagus banget Tapi Valanir sendirian berusaha untuk menahan Dengan downrun Wolf King Mencoba menghambat pergerakan dari Clarissa Walaupun gak bisa ada yang follow up Bener banget That's a great calculation Tentunya dari line slot Nah open it Nah open aja kode itu saja Karai Clarissa Masih bisa coba untuk di banani Gak mau terlalu overcomit juga dari Valanir Mingat Vellin Masih sibuk untuk membersihkan wave minion nya Kali ini mereka coba untuk reset mundur Tapi di area bottom lane bulat Harus kehilangan objektif tarotnya Yang masih terbalut Satu buah gold tentunya Yang membuat Bellatron era Walaupun kehilangan satu point killnya Mereka bisa dapet kompensasi Melalui tarot yang masih terbalut gold Tentunya kolius Oke 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 Tapi Tartolnya sudah mulai dicolek-colek Amal seorang Vival Valanirnya sendirian Amal Vendat mencoba untuk menarik seorang Clarissa Darahnya tinggal 2 bar darah terakhir Tapi dari teman-teman Bellatron era Mereka fokus karena Tartol Polisar muncul mulai dilepaskan Retribucat dari seorang Vival Masih cukup on point Neneng converter mulai dilepaskan Menuju ke arah Vival Dia menjaga jaraknya kembali Open fight Jadi menggunakan turn up memory Walaupun belum ada yang ter-take down Yes Bellatron era Gak mau diberikan kenangan buruk Dengan turn up memory Yang dibuka begitu soal yang macam Mereka langsung mundur serentak Gak mau turn up over commit Meanwhile di era top lane Bellatron era kembali berhasil Mengamankan satu objektif Tarot dari Saint Spartan Peter Yang kembali harus kehilangan dua Tarotnya kali ini kolius Tapi P ada di kolom komentar nih Dari Dena Dean Kalau kayak gini sih Alasan aku nonton WSL Karena Cipi Min Kalau casternya Cipi Aku bakal jadi penonton setia WSL deh Semangat buat Cipi Makasih Trimi kici Adik-adik Oke Kita balik lagi nih ke gamenya kolius Sejauh ini kalau CC point kill Memang delete walaupun hanya berbanding satu aja Dari Saint Spartan Peter Tapi dari objektif tarot ini Udah delete banget sama Bellatron era Karena ada kehilangan Yes Nah Kita tau juga goldnya udah mulai diambil begitu saja kolius Maca mulai dicicil-cicil aja Masih ada juga belas yang of the moon goddess Tapi dari 11 karat banget Maca pun jadi tumbang Clarissa yang sendirian Ini bener-bener menjadi counter dari seorang Beatrix Karena Guardians of Bulwarknya cepet banget Tinggal dua kali basic attack Dia langsung dapet full charge untuk Guardian of Bulwarknya Itu yang bikin dia enak banget untuk membalikan keadaan Tapi sekali lagi Karena kedatang Clarissa yang telat Tapi di area mid lane Kita lihat Fun Fun langsung saja botok mundur Kami uratkan Tapi SSC berhasil meng-clean Satu point kill Membuat Fun gak berhasil menyelamatkan dirinya Bahkan kali mereka pun gak mau terlalu overcome Wave minion penunjang pergerakan dari Bellatron era Di area mid lane dibersihkan begitu saja dengan Tone Rose Tapi di area top lane Vellin sudah mulai coba untuk memkiki sedikit demi sedikit Yang ada di area top lane Tapi Saint Spartan Peteri bener-bener coba untuk aware Dan menanggulangi hal tersebut Membuat Vellin gak mau terlalu overcome juga Dan River untuk mundur kena belakang Kolius Terlihat memang Saint Spartan Peteri Mendapatkan tempo early-nya ya Tapi Udah mulai dimasuk di menit yang ke-6 tadi Itu Bellatron mencoba untuk langsung membalikan keadaan Terutama ketika Tartal tadi berhasil diambil Sama Vival Tapi bulat Dia gak bisa kemana-mana lagi Apapunnya juga masih mulai ditarik begitu saja Dan kita lihat di area Tartal-nya Mulai langsung diajar Tone Rose juga dilepaskan Menuju ke arah Play dari Udah mulai sekarat banget Tapi ternyata Play tidak bisa survive Play jatumbang Ditukarkan sama satu orang Tartal Tapi dari Valanir Dia sendirian double kill Didapetkan oleh Pinberry Distraction yang diberikan sih Tapi Lancelot-nya benar-benar bisa kasih serangan balik Yang membuat dia dapat kompensasi Setelah hilangkan objektif Tartal Yang berhasil diambil oleh Anak-anak dari Bellatron era Khususnya dari Vival sendiri Coba tak mulai mundur ke belakang terlebih dahulu Sejauh ini Tartal Sudah berubah menjadi Lord yang pertama Which is Lord yang belum ter-enhance Yang akan muncul dalam waktu 95 detik lagi Dan juga Saint Spartan Veteri Di menit yang ke-7 Mereka masih belum bisa menembus pertahanan milik Bellatron era Dimana Bellatron era Benar-benar masih bisa menjaga dengan sangat ketat Mengenai Tartal yang mereka miliki Walaupun di area top lane Vellin harus mulai berhati-hati Karena Brody udah mulai dikawal Sama Clarissa di area top lane Mid lane-nya Mid lane-nya sepertinya Mulai dicoba ditutup oleh Pinberry Walaupun Vival mulai datang Untuk membalikkan keadaan Dan Cakaryur Langsung Pinberry Tertagdown begitu saja Tershutdown Membuka celengan nih Untuk seorang Vival itu sendiri Ini bakal jadi bahaya banget Karena Roger belum tertagdown sama sekali Tapi di area mid lane Mulai di charge menuju ke arah play Vellin langsung menggunakan Bilan soft order-nya Viva mencarga jarak ya kembali Mencoba untuk mencari timing Kapan dia harus menggunakan Like and Pounce Masuk ke lini tengah Saint Spartan Benar banget Ini Vivalnya benar-benar Mengkalkulasikan posisinya Dengan sangat baik Di area laning phase Dia masih belum tertagdown Sejauh ini Walaupun Pinberry Berhasil tershutdown Begitu saja Tapi saya lihat juga Mereka langsung beranikan dirinya Untuk melakukan opsi Invade terhadap jungle New League SS Saint Spartan fitri tentunya Vellin berhasil mengamankan Satu objektif tarot Kembali milik Dari Saint Spartan fitri Bahkan mereka Mengurutkan niatnya Mengambil purple buff Pinberry masih bisa mengamankan Purple buffnya Tapi way Beginian ya kolius Yuk Tempat position Mulai dilupakan Begitu saja Tadi Valanir Iya dia narik Natalia Aman Valanir Gak lihat Yes Dia langsung mundur Lagi sedikit ke belakang Karena berharap Mungkin tadi Saint Spartan fitri Agak maju ke depan Jadi dapat momentum nih Dari seorang Valanir Tapi memang ternyata Mereka masih menjaga jaraknya Kembali Tapi untuk itemization Nah Cipi silahkan Kita bisa lihat nih Dari itemizationnya Untuk landslide sendiri Udah jadi hunter strike Disana Dan juga udah ada True damage Dari endless battle Dari CC Rollchartnya sendiri Yang digunakan oleh Vival Dia udah jadi attack speed Dari windtalker Dan juga udah ngarai Ke arah war Udah ngamanin war act juga Dua item yang cukup juga Untuk bisa memberikan Damage yang signifikan Sehingga membuahkan Advantage ke area Teman-teman dari Saint Spartan fitri Tapi Kagura Dia udah juga Mengamanin Front of destiny Yang nantinya bisa memberikan Shadow damage Tambah juga ke area Teman-teman Dalam turn era Dan dari Vival Dengan mudahnya nih Tanpa adanya Contest Diambil Lord Yang pertama Dan kita lihat Dari teman-teman Elektron mulai melakukan Taunting-tauntingnya Tapi Phantom Execution Mulai dikeluarkan Taunt gross juga Dan di arah belakang sana Dia langsung kabur Pertama play Dari 12 karat banget Bensapoda Di momen yang sangat tepat Palantir sendiri Nomendron blast Gak connect Karena langsung mundur Semua teman-teman Dari belakang era Dan tidak ada flicker Dari Clarissa Wow ini keren banget sih Tadi playnya Kalau kita bisa lihat Dia hampir Raja terpikok Tapi masih ada Braille Overder Yang connect Dan juga udah Moonlight Immersion Juga yang dibuka oleh Vivian Yang membuat Play gak jadi terpikok Kaling pun Lord Melenggang-lenggang Di area top lane Tapi udah ada Domain ultimate Kata-sibutan itu saja Tapi kalau reposition Karah hiru dari Saint Spartan V3 Dawn Rose Dibuka Gak ada wave minute Berungjang pergerakan Dari belakang Di arah mid lane Membuat mereka Bubar jalan Untuk mengarah-arah Ke area lane lain Kali ini Defensi mid lane Yang sangat baik Dari Saint Spartan V3 Karena mereka tahu Kalau sampai Outer middle Haratnya itu hancur Maka itu bakal jadi Momen buat Belletron era Bisa melakukan Invasi ke arah jungle Tapi karena Lord Masih hidup Berarti Super Minion Juga masih spawn Untuk Belletron era Masih menjaga jaraknya Kembali mid lane Sudah mulai dincangkan Lord ke arah top lane Harus segera diberesin Kalau enggak Dia bakal dapet Tiga wave Super Minion Dan yes Berhasil dihancurkan Walaupun Outer Mulai dihancurkan Dan juga inner middle Tarotnya juga Dirasil didapatkan Oleh Belletron era Fat time execution Mulai dilakukan Tapi ternyata langsung Disangkutin aja Dari Pnberry Masih cukup esek Tapi oh my god Momen ada tiga hero Sekaligus Untungnya Belum langsung Segera di follow up Sama Belletron era Sehingga masih bisa survive Yes Sejauh ini mereka masih bisa Melakukan mitigasi Upaya untuk menanggulangi Bencana di depan mata mereka Dengan sangat baik Walapun Dari segi Tarot Sudah berhasil Ditenggut oleh Anak-anak dari Belletron era Saint Spartan Viteri Dibuat kesulitan Untuk bisa menembus Pertahanan ini berikan Bahkan mereka Langsung selebrasi aja Di area mid lane Dari Saint Spartan Viteri Kali ini Clarissa Coba untuk mulai mundur Terlebih dahulu Karena udah ada Vival Yang mengisi Bass di area sana Coba untuk mulai Ngebaying time Tentunya Dari Saint Spartan Viteri Untuk bisa memberikan Counter attack Ke area Belletron era Nikolius Sebenernya kalau dari gold Tidak terpaut beda jauh ya Cuman 5500-an Dan Saint Spartan Viteri Itu kan hero-nya Banyak hero momentum Kayak misalnya Kanggura dengan Yang overt Dari Clarissa I think Saint Spartan Viteri Ini masih memiliki chance Untuk membalikan keadaan Terutama dia juga punya Marshman Yang nantinya Bakal menjadi Salah satu Pendobrak nih Peta bongkar Turet abadi Benar banget Kali setuju banget Masih ada matcha juga Untuk lot game insurance mereka Masih banyak hal Yang bisa jadi Makanya dari matcha juga harus Terus-terusan nabung Sambil trading di Oxrade Biar nanti goldnya banyak Baru dia bisa hajar Tarot ke lawannya Tapi parco buffnya Udah mulai dicolek Udah mulai dicolek Sudah mulai teren era Tapi kalau Nantinya belas dibuka Bujuan aja gitu Sanya Bagit gak bisa juga Timers Langsung diberikan Sual error-erah dari Saint Spartan Viteri Satu poin kill berhasil Diamatkan falling star moon Dibuka begitu saja Dersong bulat Vival Coba tepunjur Mandersel letak Gara bulakan Tapi gak bisa bertahan Bahkan double kill Untuk Brody kali ini Bulat Coba untuk mulai Merahan damage yang diberikan Tapi lunox nya Coba untuk mulai Mengamuk Di area hutan sana Membuat Saint Spartan Viteri Yang niatnya ingin Memberikan serangan balik Kehilangan 4 Pemainnya Kolius Nah Kita bakal lihat Instant replay By Lita nya Sebenernya disini Vivian mencoba Untuk mengganggu Parpo buff Tapi sayang sekali Vivian tidak sadar Numenon Bless Sudah mulai di cast Sama Clarissa Ini yang Kolius bilang tadi They only need One momentum Tapi Memang langsung dibalikan Begitu saja Sama Bellatron era Karena dari mereka Posisinya Sebenernya Agak cukup ready Terjadi trade kill Tadi Dan Di area mid lane nya Sudah mulai terjadi Team 5 Numenon Bless Juga mulai dilepaskan Menuju ke arah 2 hero Sekaligus Sama Avenger juga dikeluarkan Clarissa Masih bisa menahan dengan Guardians of Bulwark Di depan sana Ini benar-benar shield Dari Clarissa Menghambat pergerakan Agresif Dari Bellatron era Benar banget tentunya Temponya Udah hampir Raja didapetin Sama Saint Spartan Viteri Tapi kali ini Balik lagi Sejauh ini Mereka masih bisa melakukan Evakuasi Bellatron era Coba untuk riset mundur Mengingat Lord Yang kedua Which is Lord Yang sudah diperkuat Muncul di airlining phase Dan ini dia Welcome to the land of Untuk mighty Lord Kita bisa lihat juga Dari sisi Brody Udah ngamanin Blood of Despair juga Udah jadi Dreadnought armor Dan juga Adanya Satu Oneless battle Di sana Kita akan lihat juga Tentunya serangan balik Seperti apa Untuk Saint Spartan Viteri Mingat Bellatron era Sejauh ini Udah dari AS juga Dikatongi oleh Roger Mereka cukup untuk Mulai ngasih space Dan memikirkan Defense mechanism Mungkin Agar bisa Menanggir Tapi Lord Masih-masih Didapatkan Pinberry Dia nabrak Dengan VTM execution Yang mau tidak Mau harus takedown Sedangkan Clarissa Yang tertinggal Dan Clarissa juga tumbang Ini bencana Karena Hanya 3 hero Dan minion Dari arah midlane Sudah mulai berdatangan Base middle tarot Yang menjadi encaran Dari better on era Pun dengan mudah Didapatkan begitu saja Apakah bakal langsung Bisa di end Menuju ke arah base nya Karena Dari malahnya basuh Dengan lepamanin Bagus banget Menuju ke arah matcha Tapi matcha nya Buga tumbang Nggak bisa ngapain-ngapain lagi Masih ada Brilliant suborder Tadi dari seorang play Yang membuat dia bisa Menghindari serangan Dari base Saint Spartan Oke Kita bisa lihat kali Dua hero Terserai Saint Spartan Keteri Tiga hero lainnya Sedang terjadir Dan akan sebentar lagi Muncul Carlin of Dawn Wave minion Berujang Perkataan Bellatron era Udah mau memasuki Base tarot It will be disaster Karena mereka Benar-benar Fogus Dan This is it Bellatron era Make the game Yang pertama Kali ini Wow Walaupun dengan Dua roster Barunya Tapi Bellatron era Masih Sang robo